Intro Berbanding terbalik dengan kebahagiaan yang tengah dirasakan Ashanti, nabar mengejutkan justru datang dari Rafi Ahmad. Kemarin mobil sport kesayangannya yang berharga belasan miliaran rupiah mengalami kecelakaan tunggal di kota Malang, Jawa Timur. Mobil tersebut menghantam sebuah pohon besar di tepi jalan hingga bagian depannya rinseng. Akibatnya mobil putih tersebut harus dibawa ke kantor polisi terdekat dengan menggunakan derek. Saat kecelakaan terjadi, mobil tersebut bukan dikemudikan Rafi. Mobil tersebut sengaja dikirim ke Malang guna mengikuti acara gathering pemilik mobil-mobil mewah sejenis yang akan digelar di kota Apel tersebut. Rafi dan Nagita sendiri rencananya baru akan berangkat ke Malang hari ini bertepatan dengan pelaksanaan acara gathering tersebut. Jadi besok kesana. Hingga bagian depannya rinseng. Akibatnya mobil putih tersebut harus dibawa ke kantor polisi terdekat dengan menggunakan derek. Saat kecelakaan terjadi, mobil tersebut bukan dikemudikan Rafi. Mobil tersebut sengaja dikirim ke Malang guna mengikuti acara gathering pemilik mobil-mobil mewah sejenis yang akan digelar di kota Apel tersebut. Rafi dan Nagita sendiri rencananya baru akan berangkat ke Malang hari ini bertepatan dengan pelaksanaan acara gathering tersebut. Tapi omong bener yang bosan Pak. Nggak tahu. Maaf lah. Kok bisa ngeblok kecil? Nggak tahu. Belum tanya. Besok baru mau nanya kesan. Tapi jadi besok kesana. Jadi... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan Femi sempat berdoa kepada Tuhan agar diberikan umur yang panjang karena dirinya mengingat anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dari dirinya. Lalu seperti apa kecemasan Femi saat jelang menjalani operasi tumor tersebut? Jadi dua tahun yang lalu itu, kami mungkin kalau mandi, kita kan perempuan kalau mandi pasti kan suka sabunan imin payudara gitu kan. Terus ada berasa tuh satu jendolan gitu. Nah terus pas aku berasa, ah udahlah, kecil kayak segede kacang tanah gitu lah gitu lah. Kecil banget gitu. Jadi aku cuekin aja dan juga nggak mengganggu juga kan. Aku takut banget yang namanya ngecek. Aku takut nanti dibilang tensor. Aku mandi apa-apa, waduh ini kayak nggak bener nih. Udah gedenya dua kali lipat dari biji salak. Jadi diukur tuh sekitar 3 atau 4 cm lah gitu. Jadi menurutku udah gede banget lah. Biarkun nggak jinak, tapi kata dokter 100% akan jelas kalau itu tumor diangkat, patologi menentukan baru yes itu jinak atau tidak, itu baru 100% membuktikan itu benar atau tidak gitu kan. Jinak atau ganas gitu. Nah terus, jadi gimana dok ya? Harus diangkat. Kenapa harus diangkat? Karena ini makin membesar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suasana seru pun langsung tercipta saat drummer seleng Bim-Bim dan istrinya menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun sekaligus tiap lilin kue ulang tahun ke-1 anak bungsunya, Maometano Luk Al-Mahzumi di halaman rumah mereka di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan Jumat kemarin. Pesta ulang tahun yang bertema bola itu menjadi hadiah dari Bim-Bim dan istri daripada Maometano yang memang terlihat gemar si kulit bundar itu. Ada pelatih, ada pemain, ada wasif. Kurang satu nih masih di jalan? On the way. On the way. Iya lah, cowok. Apalagi kalau nggak bola, mobil. Tapi dia emang jago banget kalau... Dia udah bisa diganding pitah gitu. Kalau ada bola dikejar, ditendang, ditendang, ditendang. Ketertarikannya sih memang bola sama roda. Jadi kalau naik mobil tuh di jendela ngeliatin roda mobil. Iya, men. Makin gede, makin trap tronton, makin di-excited. Kalau udah tau ini acar ulang tahunnya siapa sih? Mau. Mau, yang berapa? Pertama, ini ulang tahun maometano pertama. Pengen bola, karena dia emang suka bola. Kalau ngeliat bola tuh yang... Wah gitu. Acar, acar gitu ya kalau ngeliat bola. Atau gitu ya. Mau, maometano membuat hari-hari bim-bim kian berwarna. Bagi bim-bim, sejak kehadiran anak lelaki bungsu, dirinya seakan tak ingin meninggalkan rumah. Wajar pula ia berusaha untuk selalu bersama keluarga tiap harinya, andai tak ada jadwal manggung bersama sleng. Tapi untuk sekarang kan informasi teknologi atau komunikasi gampang. Jadi, lewat WhatsApp, lewat Instagram. Jadi iyalah. Tapi gue di rumah kok, paling sama sleng weekend. Dua, tiga hari. Seminggu mungkin empat hari bareng mau. Kecintaan pada sang buah hati juga membuat pria 49 tahun ini mengaransir sebuah lagu khusus yang diberi judul nama anaknya tersebut. Lagu ini sekaligus merupakan ungkapan rasa syukur bim-bim atas anugerah dan kebahagiaan yang ia rasakan memiliki seorang anak laki-laki yang lama ia nanti. Udah, udah ada. Masuk album ke-22. Jadi latar belakang ini. Iya, nanti ada kok. Di antara lagu-lagunya ada satu lagunya. Album ke-22 ya? Iya. Jadi ada yang bilang? Mau metanologi, Almazumi. Oh, nama panjangnya. Di sini cuma teriakan sama solo drum. Teriakannya dia? Enggak, teriakannya dia. Liriknya cuma nama. Dengerin sendiri nanti. Oh, nanti ada dipukar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.